Pertama, kita sediakan kamera Canon EOS M10 dan juga baterai. Setelah itu, kita masukkan baterai ke dalam slot baterai. Jangan lupa, jangan salah memasukkannya seperti ini. Karena jika salah, maka tidak dapat masuk baterainya. Jika berhasil, maka akan ada bunyi klik. Kita tutup kembali. Kita buka lensa penutup. Sebelum itu, di bagian samping kiri ada port HDMI yang akan kita pakai untuk keperluan live streaming atau merekam secara langsung. Lalu, jangan lupa, sediakan kabel mini HDMI to HDMI. Kemudian, sambungkan kabel mini HDMI ke dalam slot HDMI yang tersedia pada Canon EOS M10. Nyalakan kamera. Klik tombol menu, klik firmware, klik kamera update, ok. Pilih ps.f12, klik ok. Maka akan masuk dalam mode software modif yang dapat dipakai untuk live streaming. Klik tombol menu, kita setting video mode ke CBR. Jangan lupa, clear Canon over dalam bentuk rack. Terima kasih telah menonton! Kembali ke back. Back lagi. Setelah selesai, klik menu kembali. Klik tombol untuk menjepret. Dan, akhirnya kita masuk ke dalam mode rekaman tanpa adanya overlay. Kita lihat seperti ini. Cara menghubungkan ke komputer, sambungkan kabel HDMI ke HDMI video capture. Kita colokkan ke input. Setelah itu, sambungkan via USB ke komputer. Kita buka OBS. Kita buat scene baru dengan menekan tombol plus. Terima kasih telah menekan tombol plus. Kita namai scene baru ini. Lalu, kita tambahkan source baru, yaitu video capture device. Namai. Namai. Lalu, di device kita klik USB video. kemudian, klik preset 1280x720. kita tes ke transition. Jika ada yang tidak simetris, maka kita harus setting ulang kembali. atau kita lihat jika scene yang kita pilih salah tempat. Seperti dalam kejadian ini, scene yang dipasang itu salah tempat. Maka, saat transition itu menjadi tidak sinkron. Oke. Sudah full layar. Kita uji. Kita coba di zoom. Nah, ini hasil rekaman OBS menggunakan Canon EOS M10. Jadi, ini adalah hasil perekaman dari OBS sendiri. dengan Perekaman OBS. Terima kasih. sekarang saya akan mengajarkan kalian kemudian untuk langkah men-setting Canon EOS M10 di OBS agar dapat live streaming langkah pertama buka OBS kemudian kita masuk ke browser kita kita klik youtube.com setelah masuk di YouTube kita klik tombol plus go live kemudian kita create new stream kita tulis judulnya untuk streaming yang akan live ini kemudian kita pilih unlisted dulu supaya nanti setelah jadi kita dapat tentukan thumbnailnya klik create setelah kita masuk ke preview di YouTube kita kembali ke OBS kita klik start streaming jika di OBS yang telah kita streaming tidak masuk ke preview di YouTube berarti ada kesalahan dari stream key nah karena itu kita copy stream key kita stop dulu streaming kemudian kita masuk ke OBS preference klik stream ganti stream key ganti stream keynya klik ok klik ok start streaming yes jika benar maka di YouTube preview akan menyala hijau dan akan ada preview gambar dari OBS setelah berhasil untuk menayangkan tinggal klik go live yang ada di sebelah pojok kanan atas untuk OBS untuk OBS memang ada kendala beda beberapa detik dari yang ditayangkan dari OBS dengan YouTube setelah semuanya beres dari YouTube baru kita klik end stream untuk mengakhiri live streaming kemudian klik yes dan stop streaming di OBS dan stop streaming di OBS untuk menggunakan webcam di YouTube hanya dapat digunakan Google Chrome oleh karena itu kita akan coba membuka Google Chrome kemudian klik YouTube selamat menikmati sampai jumpa kemudian klik kembali tombol plus to live ada pilihan right now go kamera kamera tidak dapat diakses jika kita masih membuka OBS oleh karena itu kita matikan OBS nya kita setting kembali ini judul dan kita buat unlisted oke thumbnail kemudian kita setting link jangan lupa USB video kemudian klik go live oke akhirnya kita sudah mulai go live menggunakan YouTube tanpa melalui perantara OBS untuk live streaming di YouTube tidak begitu terasa lagging nya oke sekian tutorial saya kiranya bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa untuk like share subscribe channel ini dan nantikan video berikutnya terimakasih banyak sebelum kita akhiri saya akan menampilkan hasil live streaming via YouTube secara langsung oke jadi tidak ada lag sama sekali hasil baik sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati